Selamat malam, saya guru Rida, Ustadz, Ustadz Ada dua kata lah yang dia kasih untuk nama anak Rido Ya gimana nih Rido untuk pelahir, detik-detik pelahiran istri Katanya HPLnya 13 sampai 15 November ya? Katanya siapa? Ya pokoknya insya Allah, ya dalam bimbing gue ini kayaknya Keluain mudah-mudahan lancar, terus anaknya sehat, bimbingnya selamat Ya itu yang diharapin Bahkan kalau untuk normal atau sesernya ditanya Seperti itu ya diusahakan untuk normal dulu Jadi kalau memang ada hal-hal yang tidak dihakukan untuk normal Baru mungkin dia akan tindakan seser Tapi ya berharapnya besoknya dokter bisa normal dulu Sebelumnya kan udah kontrol, kalau dokter udah nyaruhin apa aja nih Rido untuk? Kalau dokter-dokternya eksersis Sekarang tuh minggu-minggu ini Udah gak bisa tidur minyak kayak yang sebelum-sebelumnya lah Karena mungkin bayinya juga udah terlalu besar, udah gede, udah siap sebenernya untuk keluar gitu Tapi kalau memang maunya normal ya nunggu sampai kontraksinya itu Tapi kalau untuk kontraksi-kontraksi palsu ya itu sering Berarti Ido sama siapa yang mau pengen normal? Ya itu gimana istri aja Kalau memang istrinya normal ya Ido supon untuk normal Ya mudah-mudahan sih bisa normal insya Allah Jadi biar tahu juga perjuangan seorang ibu seperti apa Jadi nanti ketika memang anak lahir sayangnya luar biasa Siap ya berarti buat nemenin? Insya Allah siap Mudah-mudahan Ido bisa siaga terus Walaupun kegiatan juga Alhamdulillah saat-saat ini memang padat keluar kota Tapi untuk keluar kotanya kita mungkin dibatasi dulu Mungkin kalaupun mau ngambil kerjaan ya di dalam kotanya Duh dramanya gimana? Bisa di ini lah Bisa di pejar lah Duh dramanya gimana dok? Merasakan istri yang merasakan kontraksi-kontraksi palsu gitu Mungkin seperti apa? Ya Akhir-akhir sebelumnya sih kemarin itu sih dok Karena memang banyak kegiatan di luar kota Jadi tidak terlalu ini banget lah Karena memang ada ibunya juga kan Ada ketua juga Terus ada mama Ido juga yang udah Standby di Jakatan Menin Udah sih kalau untuk malam paling Sama gak bisa tidur juga Karena entah lusin apa Sakit pinggangnya panas gitu-gitu sih Terus kontraksinya itu kadang pegang perutnya Udah kenceng ya Karena udah gede kan Kalau untuk kata dokter udah mateng lah Si Janin ini udah mateng bukan lagi prematur Udah mateng benar-benar mateng Jadi tinggal ada kontraksi yang benar-benar kontraksi besar Kalau untuk posisi kepala udah di bawah Untuk kondisi-kondisi yang lainnya Kayak tali pusat itu gak Gak ngelirik di Apa namanya Di bayinya Alhamdulillah aman Sejauh ini ya Terakhir di cek kemarin Sudah Sudah koordinasi dengan Pihak rumah sakit Dan insya Allah Pihak rumah sakit Dan premia Bintaru juga Akan memberikan Kemampuannya dengan maksimal lah Sudah kosongkan jadwal? Menjelang hari gak? Kalau di hari HPL nya iya Minggu-minggu HPL itu ya Itu kosong ya Tapi makanya itu dibilang Kalau buat kegiatan mungkin di dalam kota aja Yang mungkin bisa nguber Kalau dia lagi kontraksi atau apa Kayak kalau untuk yang standby benar-benar standby Itu mertua di rumah Mama juga ada juga Untuk itu paling kalau itu Memang kosong saat ini kosong Tapi kalau ada mungkin hal mendadak Mungkin harus bisa kesana bikin Tadinya mau umroh ya Cuman kayaknya gak mungkin kan Kasian Anak pertama juga Terus istri baru pertama kali kelahiran Jadi kasian juga untuk ditinggal Tadinya mau bisa Cuman gak jadi Tapi ini menjelang ini Suka ini disini dok Suka bawel Suka tinggal-tinggal terus Iya Sering sih Sering Mungkin dia Ya Mungkin dia ngerasain juga ya Baru pertama kali Dok Wajar banget Baru pertama kali Baru pertama kali ngerasain Apa Apa Mengandung Terus mau lahiran Konstruksi yang begitu Mungkin mentalnya juga Perlu ditemani juga Sering lah Kalau untuk lecet tuh Kadang Bikin mood yang Ido dimana gitu Agak bikin Bikin swing lah Gitu kayak Wah kok Kok rese gitu Tanya kapan balik Terus dikasih alesan Dikasih tau alesannya Dia gak suka gitu kan Dia bingung gak Gitu Jadi ya Mungkin itulah salah satunya Mental sudah siap Insya Allah sih Kadang Ya mikir juga Ya Allah Mampu gak Memang Sudah Ada tanggung jawab ini Mampu gak untuk Menjalani dengan baik Jadi anak yang Mudahkan si berhaknya Bisa mendidik Anak Jadi Aset akhirat Misalnya Dengan seperti ini Jadi Jadi anak yang soleh Anak yang solehah Jadi sekelaminnya Gak tau lah nanti ya Mungkin Kalau tradisi dari dokter Kumpuan Kumpuan Bukan cuman belum Ido matengin Ada pilihan beberapa pilihan Tapi belum dimatengin Kemarin tuh ada Tapi empat suku kata Kayak apa nyaman Kayaknya harus Tiga suku kata Untuk nama anak Ido Untuk nama Abur Unda Ustad Abur Unda Ada dua Kata lah Yang dia kasih Untuk nama anak Ido Ido bilang Ustad Minta tolong Kasih nama Anak Ido Laki-laki apa kerempuan Kalau laki-laki apa Kalau kerempuan apa Juga bilang gini Kan sama Ustadz Somad Alhamdulillah cukup dekat lah Karena memang satu kampung kan Sama Biyo Jadi Minta rekomendasi nama Tama Biyo Alhamdulillah sudah dikasih Dan bagus Nama Dari Rekomendasi Ustadz Somad Udah pake insya Allah Tapi udah tambahin nanti Satu Satu Untuk menjadi Bapak juga Ada sharing sama Ustadz Kabdur Somad Nya nggak? Ada sharing sama Ustadz Kabdur Somad Nya nggak untuk jadi Bapak? Kalau Ustadz Kabdur Belum ya Belum kesana Karena kemarin ketemunya Pas umur Kehamilan Umur 5 bulanan Kalau salah 5 bulan atau 6 bulanan Jadi belum sampai kesana Jadi kalau akhir-akhir ini Mungkin Ayo bakalan sering lah Bergabung dengan Nadia Nusawarah Karena disana juga banyak temen-temen Yang proses membangun rumah tangan Oke Oke Oke.